Masing-masing orang punya idenya sendiri-sendiri tentang Yesus Ada punya ide dia Yohanes Pembaptis Ada orang punya ide dia Yirmiah Ada yang punya ide dia Elia Ada yang punya ide dia salah seorang Nabi Dan itu berlanjut sampai sekarang Ada yang punya ide Yesus itu Allah Bapak itu sendiri Ada yang punya ide Yesus itu penyelmaan dari malaikat Mikael Ada yang punya ide Yesus itu anaknya Allah Ada yang punya ide Yesus itu manusia biasa yang bukan Tuhan Yang tidak pernah disalib dan macam-macam Dan macam-macam Tapi eksistensi Yesus bukan tergantung pada ide orang-orang ini Cuman sekarang banyak ide ini dan itu Kita harus kembali Yesus itu menurut dirinya siapa? Bukan oh ini kan tafsiranmu dan sorangku Tidak Sampai ada orang ditanya kamu kenal Ramo Daniel Kenal yang mana? Itu yang jual rokok di pojokan itu kan Ya mungkin orang itu namanya Ramo Daniel Jangankan orang Ramo Daniel Enggak ada Di Banyuwangi itu loh kemarin saya lihat Ada orang namanya Tuhan Iya Tuhan Dan ada lagi di mana itu? Di KTM nya ditulis Apa itu? Selamat hari Natal Selamat namanya Selamat hari Natal namanya Mungkin saja ada orang juga namanya Ramo Daniel Tapi apakah itu saya? Bukan orang saya bukan penjual rokok di pojokan Nama boleh sama tapi kalau identisanya tidak benar ya bukan Sama dengan Yesus Nama Yesus bukan hanya sekedar label Pokoknya Yesus yang tidak bisa Yesus harus yang benar Tidak bisa pokoknya itu tidak bisa Buktinya Kalau pokoknya Yesus Kenapa saudara tidak mau mengakui saksi Yehoah? Kan mereka juga menyebarkan Yesus Mengapa? Sebab Yesusnya lain Yesusnya saksi Yehoah itu adalah Penjilmaan malaikat Mikael Kenapa saudara tidak mau Yesusnya orang Islam Yang namanya Isa? Sebab itu bukan anak Allah Bukan Tuhan Tidak disalibkan Tidak mau gitu kan Berarti orang yang mengatakan Pokoknya Yesus orang itu tidak konsisten Ternyata dia masih tidak mau ini tidak mau itu Jadi Yesus itu bukan pokoknya Harus tepat siapa identitasnya Ini bukan label nama Tapi identitas yang menyelamatkan Atau membinasakan